Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam menjelang pagi selamat berjumpa apalagi dengan channelnya Ridun service Sonuang tesok ya yang mana kali ini saya mau mencoba menyervis sebuah TV sab 14in ya sab lama ini ya sab lumayan jadul juga yang kerusakannya nanti mau saya coba dulu ya tapi sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat semua yang sudah mendukung channel saya ya channelnya Ridun service ya Hai saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan saya mohon maaf tidak bisa membalas komen-komen Anda semuanya satu persatu ya karena kadang enggak sempat juga ya ini juga sudah berapa minggu ini berapa hari ya enggak menanganin servisan ya karena lagi sibuk di sound system ya ini sekarang mau coba dulu saya service lagi dan kemarin juga ada satu atau dua lah servisan tapi enggak sempat saya bikin video ya karena kerusakan kerusakan-kerusakannya itu hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya jadi ini mau saya coba sebuah TV podcast-in ya yang tadi sempat saya bawa pulang ya yang katanya TV ini juga baru di service tapi katanya enggak beres ya di service cuman kepake satu hari katanya sudah mati lagi jadi nyuruh saya untuk mencoba ya ya mau saya coba dulu barangkali jadi rezeki saya ya mudah-mudahan ya bisa Hai bisa clear ini telur ya ya ini mau coba saya colokan dulu strikkernya ya ini sudah saya saya tarik ke sini ya Bismillahirrohmanirrohim itu langsung nyala teman-teman itu lampunya dia langsung menyala tapi mana dianggap Hai katangpil apa-apa ya dulu Hai enggak ada yang tampil ternyata Hai coba saya pencet-pencet barangkali tuh ini pencetannya sudah pada peras sekali dulu deh ini mana remote-nya ini ini pakai remote universal saja ya dulu ya ya pakai wayang ini saya masukkan dulu padanya ya pencet setting nah ampun nyala kosong-kosong tiga ya coba kita Hai ternyata nggak hidup kita pongkar aja dulu hai 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 selamat menikmati selamat menikmati wow pantesan gak hidup ya telur ya ternyata dalemnya dicobotin RGB nya aja gak disambungin ini penampakannya RGB nya gak disambungin sama soket tapungnya juga gak disambungin ini mau saya coba dulu coba kita coba lagi dulu ini coba lampunya selamat menikmati aja biar kelihatan dia setar ada bunyi apaan itu sepertinya ada bunyi-bunyi aneh di belakang wow layarnya menyala ya dulu ya ternyata kita nyalanya begitu dulu ya itu seperti ada seperti ada asap di belakang mau saya coba dulu itu ada asap wow panas ini panas sekali dulu ini saya pegang panas sekali kok bisa bikin ya wow ternyata ini yuknya ada yang gosong dulu ini coba mau saya kekalin dulu ya saya deketin dulu coba saya deketin lampunya saya nyalain lagi biar kelihatan ya nah ini kayaknya habis di servis kali apa gimana ini saya buka-buka dulu ya masih hangat telur waduh ternyata kok bisa begini walah tak lah lihat ini telur ternyata yuknya aja sudah gosong begini ya telur ya tapi aneh ya padahal lesap itu kan cenderung tv proteksinya kuat ya telur ya tapi ini yuk yang sudah gosong begini tapi bisa start tadi ya sempat hidup tadi sempat menyala cuman gambarnya bengkok bengkok-bengkok ini sudah beda hancur begini gosong dan hancur lebur ini sampai ke sini sampai ke dalam ini mau coba saya cari yuknya dulu ya barangkali saya punya simpenan ya mau saya cari-cari dulu siapa tahu dapet kalau nggak pakai yuk sap lagi ya ntar hidupnya susah ya ini susah untuk start ya sambil nonton tv tapi tayangan bola tapi diajak pakai parabola jadi nggak ada gambarnya biarin tv-nya nemenin saya lagi dites juga itu tv ya sarpis-an sudah jadi tapi belum diantar karena kerusakannya kemarin aneh-aneh jadi mau dites dulu nanti kalau sudah lulus uji baru saya anterin ini juga rumah bengkelnya juga masih berantakan banget dulu ya tuh mohon maaf lagi berantakan banget karena terlalu sering ditinggal ngeson ya jadi numpuk ya sarpis-an dulu ya ini mau saya cari dulu ya saya matiin dulu ini ya biar irit biar nggak terlalu panjang durasinya ya ini dulur ya saya sudah dapatkan dua dua buah yuk ya siapa tahu salah satunya ada yang cocok ya kayaknya ini yuk ini bekas tv apa ini kurang tahu inilah kayaknya kalau yang ini punya sap ya dulu ya tapi coba kita lihat-lihat dulu takut ada cat-sat juga ya nanti takutnya udah dipasang bermasalah juga ini karena tv-tv jadul kebanyakan biuknya udah agak rusak ya udah agak dekil kotor ini dulu ini mau saya bersihkan dulu ini waduh tinernya habis ini bersihkan gak pakai tinner lah pakai sikat saja biar bersih kita sikat-sikat ya pakai sikat gigi ya nanti kalau tidak cocok ya kita coba nyari lagi siapa tahu ada yang cocok kita coba dulu ya kita stop segini dulu kita kancangin dulu susah mata-mata aja gak susah susah mana colokannya coba kita colokan dulu ya sepertinya dia langsung setara kita matiin dulu gambarnya kurang full yang ke atas kurang dikit dan dia warnanya gosing ini masih gosing mungkin gosing yang keberes apa PTS nya juga nanti kita cari dulu ya soalnya kebanyakan tipe kalau ganti yuk kalau yuk bukan aslinya ya kebanyakan ya begitu jadi kita harus teliti juga kalau mengganti yuk tipe kalau apalagi tipe sap itu proteksinya banyak dan dia itu susah star kalau yuk nya itu asal kalau bukan yuk sap juga dia susah starnya ya kita mau coba dulu dicat di belakang kita cabut dulu takutnya trum ternyata betul dulu gosingnya belum dicolokin coba setelah gosing kita dicolokin apakah ada bedanya mana dia belum ya dia masih sama ya masih sama saja seperti tadi tuh coba kalau dibuang pakai magnet dulu dia hilang apa enggak coba kita usir usir gosingnya nah 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 puseh elek elek eh dia hilang ya dulu coba kita remote remote dulu untuk tampilan av1 nya untuk tampilan av2 juga coba kembali ke angka coba menunya dia agak kelebaran dikit ya dulu ya tapi sebenarnya enggak masalah lah yang penting normal tapi nanti coba saya mau cari barangkali punya yuk yang lain yang lebih bagus ya kita mau cari-cari dulu lagi ya saya off dulu ini ya dulu ya Alhamdulillah dapat yuk satu buah lagi ini ya kita nyabut masih di tv ya yang punya tv orang juga tapi nanti urusannya nantilah daripada kita mau beli malam-malam juga mau beli kemana kalaupun beli juga kita mau nyari yuk orisinil sub juga susah ya biasanya susah susah senderung kalau lilitan yuk yang model dulu itu kan ininya full pakai tembaga semua ya ininya pakai lilitannya foilnya tembaga semua enggak kayak tv-tv sekarang ya kalau tv sekarang itu kebanyakan pakaiannya itu aluminium jadi agak cepat rusak ya berbeda dengan iuk model lama ya makanya tv-tv yang model lama itu awet ya bisa berpuluh-puluh tahun enggak rusak ya berbeda dengan tv-tv yang zaman sekarang karena harganya murah tv sekarang ya mungkin kualitasnya juga berbeda dengan model lama ya ini mau coba saya pasangkan lagi ganti yang ini ya waduh kita lap dulu ini biar agak bersih selesai 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 selamat menikmati kita tiup dulu coba kita pasangkan dulu yuknya ini sepertinya di tempat ini saja hampir menyerupai aslinya ya mudah-mudahan gambarnya sempurna coba sekalian kita masukin cincinnya coba kita pasang lagi kita colokan lagi langsung start sepertinya sama ya seperti yang tadi ya sama ya mungkin karena bukan yukasinya tapi dia langsung gambarnya ini langsung joss lah langsung bersih enggak ada gosingnya ya enggak kayak yang tadi ya yang tadi itu kan dipasang kita buang gosing dulu tapi yang ini dia langsung mulus langsung bersih untuk tampilan menunya juga dia lebih lebih joss lah fokusnya lebih dapat jadi enggak ada bayangan-bayangan kayak yang tadi yang mungkin pengaruh cincinnya juga ya ini sudah mungkin nanti ini kita cari menu pabriknya kalau tipe begini menu pabriknya dimana nanti kita cari inti pencetannya ini aja sudah enggak pada aduh masih ada dikit fungsi waduh ini susah peras banget ini juga yang ini malah udah enggak ada tombolnya nanti kita cari siapa tahu ada di dalam kita lem-lem lah biar sempurna ya ini yuknya agak miringan dikit ya nanti kita geser dikit ke kemana ya kanan coba kita cari kita kendorin dikit ya dulu ya coba kita dorong dikit saja sepertinya kebanyakan kita tarik lagi apakah sudah sepertinya dia sudah sama lah tidak dikit tangan tarik dikit kebanyakan kebanyakan lagi ini ada apaan ini coba kita kan selenai tinggal kebanyakan dulu ya susah iya lah iya lah iya lah iya sip just kita coba coba untuk fokusnya masih clear ini mau dicoba pakai gambar apa enggak ini untuk gambar DVD-nya saya enggak tahu dimana ada receiver kita sobrang pakai receiver ajalah kalau pakai DVD pakai flashdisk USB kadang suka ada lagu-lagunya nanti kena copyright lagi ya sayang di untuk tidak tidak ya saya Ayo kita coba pakai receiver kita koneksikan ininya dulu Ayo kita colokin dulu Aduh Ayo kita geser pakai HP satu saja dulu coba ini video ini ternyata bukan HP 2 nah dia HP 2 0 ini receivernya sudah tidak ada gambarnya bagaimana ini cingalnya masih ada lihat orang laki masak dikenal sebagai antibakter normal ya tulur ya gambarnya masih lumayan bagus ya masih lumayan sempurna ya tulur ya sebelum kita berjumpa kembali di rumah coba kita lihat menunya mari pastikan lantai kita terlindungi dari kuman ini masih standar ini menunya masih standar bawaan dari TV sub ya coba kita mainkan sedikit fokusnya apa masih bisa lebih bagus dari ini cek disini wow sepertinya ini fokus yang paling paling jauh coba kembali ke effect ya untuk orangnya juga masih dominan ya masih coba kita matiin lightingnya dulu masih full dia masih sempurna ya kiranya cukup sekian dulu ya tulur ya ini sudah jauh ya ini kerusakan cuma di yuknya saja ya tulur ya mesinnya itu baru diperbarui ya tadi saya lihat-lihat itu apa komponennya juga udah banyak yang diganti ya sudah seperti kapasitor elko tadi saya lihat banyak banget udah banyak yang diganti ya coba kita lihat aja dari belakang kita cek nah itu ya tulur ya itu penampakannya sepertinya banyak komponen-komponen yang udah diganti yang diperbaru ya seperti kapasitor elko nya sepertinya 1 2 3 4 5 6 7 8 ada sekitar 8 buah 9 itu sama yang kecil itu sepertinya sudah diganti baru semua itu ya tulur ya mungkin ini memang rusaknya agak parah ya tulur ya cuma nggak tahu ini kebakarnya kok bisa ini kebakar gosong begini ya ya kiranya cukup sekian saja dulu ya tutorial service dari saya ya bersama Ridun Service Sound ya apabila video ini bermanfaat mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komennya ya juga share ke teman-teman anda semuanya ya agar supaya saya lebih bersemangat lagi untuk bikin konten-konten berikutnya ya tulur ya dan salam satu hobi buat sesama servicer ya di seluruh Indonesia ya di tanah air kita Indonesia ya saya lagi belajar ya masih belajar di servicen ini ya mohon dukungannya dan mohon doanya juga ya biar saya nampah pengetahuan untuk selanjutnya ya ya akhirnya cukup sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abonaktullahi wabarakatuh abonaktullahi wabarakatuh abonaktullahi wabarakatuh